Balik lagi di Raffi and Friends, no edit, no sensor. Nah, kalian udah gak kaget kan? Kalau bintang tamu Raffi and Friends ini selalu cewek-cewek cantik. Nah, kali ini ada Mahmud, mama muda yang super bening guys. Celine Evangelista. Bener banget, ibu dari 4 anak ini dikabarkan sedang mengalami keretakan rumah tangganya. Aduh, kok bisa ya? Dengar-dengar kabar nih, ya kabar angin. Katanya ada pihak ketiga antara Celine dan Stephen William. Waduh, siapa tuh kira-kira penasaran guys? Let's go, kita dengerin langsung klarifikasi dari Celine. Hanya di Raffi and Friends. Hai guys, Raffi and Friends. Setiap syuting kita melakukan protokol kesehatan. Dan kita selalu melakukan swab antigen sebelum melakukan syuting. Mulai dari host-nya, bintang tamu, dan semua kru yang terlibat. Dan pastinya kita sama-sama tanggung jawab untuk menekan penularan COVID-19. Oke, Raffi and Friends. Saatnya sekarang, aku akan menjadi gladiator Vicky Prasetyo. Wah, salah. Eh, salah. Aku akan menjadi Stephen William. Eh, kamu juga, Pak. Kamu. 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 Ya, aku nak kasihnya Wilona. Waduh. Panas, 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 panas. Udara ini pusing, pusing. Jatuh, ah. Gak lucu, ah. Kayak begitu. Asik. Kita udah sampai di mana tempat aku akan menghibur Celine. Karena dari tadi Celine nangis. Udah aku pelukin. Udah aku usap-usap. Sekarang aku mau ngajakin kamu. Biar happy, udahlah. Lupakan sejenak problematika itu. Jadi, kamu ngajak aku kemana nih, A? Aku ngajak kamu ke satu tempat yang bikin kamu happy. Oh, iya? Kamu kemana sama Vicky kan? Jalan-jalan kan? Kok gitu sih? Yaudah. Vicky itu udah aku pecat di acara ini. Karena dia, udahlah. Gila tuh Vicky tuh. Gila? Gila. Kamu tapi pernah naksir sama Vicky? Enggalah. Bohong. Ih, dia mah brother aku. Benar. Dia mah brother aku. Tapi sama aku, Kamu ada perasaan gak sih? Aku sih ada. Aku pernah ada perasaan gak? Aku ada pernah perasaan. Jujur ya. Aku dulu ada perasaan sama kamu dulu. Pertama kali aku liat kamu di satu majalah kawanku. Kamu di situ menjadi finalis. Aku tuh jadi model yang catwalk-nya gitu. Terus aku liat, ya ampun. Oh, ah jadi bintang tamu waktu itu ya? Aku yang jadi bintang tamu. Yang cowoknya gitu loh. Cowok kawanku gitu. Aku tuh ngeliatin kamu terus. Tapi mungkin, Kamu tuh gak, Gimana ya? Aku tuh kayak ada, Tapi gak ada gitu. Oh, ah, ah. Katanya sekarang aku mau ngehibur, Kenapa jadi ayah yang nangis? Aku curhat. Mungkin dulu di model-model itu kan ada Vino, Ada Junet kebanting kali. Aku tuh jadi, Kayak, Sudahlah. Aku cuma sedikit curhat. Sekarang aku bikin kamu happy. Ayo, ayo kamu turun. Ah, tunggu. Aku dulu turun dong. Ah, mau aku gendong? Ih, pegangin dulu motornya. Pegangin apanya? Motornya. Tunggu dong aku turun. Ini tinggi banget. Eh, udah deh. Asik. Ibaratnya tuh, Kalau selin kuda. Kuda Australi. Emang apa kuda Australi? Iya, maksudnya kan. Ayo, let's go. Kemana kita? Aku mau ajarin kamu. Kamu kan udah lama gak keluar masuk. Keluar masuk? Iya, maksudnya. Keluar masuk tempat hiburan. Sama ini kamu di rumah. Bener, 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 bener. Tadi aku gak sengaja loh. Sejujurnya aku lagi liat Instagram. Masa ada. Tuh, gambar depannya Stephen William langsung. Kamu lihat? Nih. Tadi. Tuh. Maaf, follow aku gak sih? Aku follow kamu ya? Ya, gak usah. Ngeja amaran dong. Gak usah. Sayang. Eh, sayang. Hahaha. Nih, Stephen William. Mana? Tuh. Dia lagi. Dia kok buka baju sih? Ganteng ya, A? Dia mah ganteng. Aku kan dulu main sinetron sama dia. Ganteng apa dia? Ganteng apa, gantengkan dia. Tapi kalau kaya, aku lebih kaya. Aku lebih sultan. Aku menang sultan! Eh, ini ngapain sih Stephen buka-buka baju? Dia lagi di Labuan Bajo, Denny. Kayaknya ini kan ada tuh. Padar Island. Kok kamu gak diajak sih sama dia? Aku kan pengen janjin sama AA aja. Aku gak lebih pilih AA daripada dia. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gila, sultan memang tidak terkalahkan. Biarpun AA cuma ngajakin aku ke sini ngeliat binatang doang aku. Aku gak apa-apa, AA. Loh. Biar ngeliat ular doang aku gak apa-apa. Ini kan penjajakan kita. Abis ini udah kita mulai deket. Aku ajak kamu ke Andara. Kita minta izin sama Nagita. Ayo. Ayo, kita masuk. Aduh. A, AA lewat sini. 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 Apa-apa. Mana? Bisa dong. Aku mau ajakin dia happy-happy. Aku mau cerita-cerita sama dia. Tentang Stephen William. Stephen William. You are Nick. Apa sih ya? Ayo, ayo. Kita happy aja. Kamu jangan sedih-sedih. Kamu tenang aja. Kita mau kemana, A? Kita mau berlabuh. Berlabuh ke hati aku. Oh. Aku sih pengennya begitu. Tapi. Tapi kenapa? Sudahlah. Tapi aku belum selesai. Aku belum selesai. Aku belum kelar. Aku belum selesaiin. Ini kita mau kemana. Kamu belum selesai. Enggak, kita mau naik. Kita cerita sama aku. Kamu bercerita tentang apa yang terjadi. Awas jatuh. Bisa enggak? Nih. Kan tadi kita baru lihat. Stephen William di Labuan Bajok. Jangan aja. Sini lu. Ngomongannya ada aja deh. Canggih ya. Kan. Kayak begini. Kamu berada di sini. Aku di sini. Nih, nih, nih. Every night in my... Ah, ah, ah. Aku kemana, ah? Ah, jangan, ah. Stephen William. Ah, turun, turun, turun. Ah, awas jatuh beneran sumpah loh. Kalau aku jatuh, kamu peduli ya? Enggak, bukan. Aku jatuh cinta. Jatuh hati. Aduh. Jatuh hati. Aduh. Aduh kesel. Aduh. Aduh. Tadi aku lihat, sejujurnya ya, aku sedih loh. Kamu tuh kayaknya, kalau aku lihat dari bawah mata kamu, kamu masih nanar. Kamu masih, sejujurnya dari hati kamu aku tanya nih. Kamu masih pengen kembali enggak? Atau mau pertahankan enggak? Kalau dari hati, aku pasti pengen yang terbaik sih, selalu berharap semuanya yang terbaik, tapi aku juga bersiap untuk yang terburuk. Kamu tahu, ini aku hanya sekedar bercerita ya, waktu itu teman aku, teman kamu, ya mungkin kamu kenal deket atau enggak, kamu tahu Nikita Willy enggak? Tahu. Nah, jadi waktu itu Nikita Willy, waktu itu diundang lah di acaraku nih, acara aku talk show. Nah, dia waktu itu lagi putus sama Indra. Waktu pacaran? Waktu pacaran, itu lagi putus. Dan dia, waktu itu aku nanya sama dia, Nik, ini gue dikasih pertanyaan ini nih, boleh enggak gue nanyain ke lu? Terus dia diem, terus aku bilang, yaudah lah enggak apa-apa, lu mau tanya apapun itu, gue akan jawab dari hati gue. Oke. Nah, akhirnya gue tanya, dia tuh jawabannya tuh bener-bener dari hatinya dia, terus dia nangis gitu. Terus, tahu enggak, enam bulan kemudian, dia datang lagi sama Indra itu. Ternyata dia udah balikan, pas gue tanya, apa yang membuat lu balikan? Si Indra yang ngomong apa? Gara-gara gue nonton acara ini. Gara-gara gue nonton acara ini, ternyata si Nikita tuh kasih sayang sama gue di situ tuh. Jadi, gue juga kaget waktu itu. Oh, ternyata bener. Kan orang-orang kan suka banyak berpikir gitu, kalau acara talk show, variety show, kadang kan suka gimmick, suka apa. Enggak, ini kalau memang kita... Orang tuh kadang-kadang suka berpikir kayak, lu enggak perlulah cerita itu di depan publik, Lu enggak perlulah cerita itu di depan media. Emang, gue enggak punya tanggung jawab untuk menceritakan masalah pribadi gue di depan lu semua, gitu. Maksud gue, gue enggak punya kewajiban juga untuk menjelaskan tentang masalah gue ke... Lu juga semua orang enggak perlu tahu, gitu sebenarnya. Tapi kan itu hak. Tapi hak juga. Karena kamu, omelifigur. Gue punya right untuk bilang atau enggak, gitu. Belumnya pernah enggak punya masalah yang lebih besar dari ini? Atau ini yang paling terbesar? Ini, ini pernah, pernah sih. Pernah besar juga, dan kejadiannya pada saat itu dia pergi dan baru pulang. Pada saat, ya pokoknya gitu deh. Jadi dia pergi, lama juga, lumayan, terus balik lagi, gitu. Nah, sekarang ya kan berita kamu udah rame di mana-mana nih. Kamu udah mempersiapkan yang paling terburuk dari yang terbaik. Aku selalu berharap yang terbaik sih, semua. Apapun itu keputusannya, aku selalu berharap yang terbaik. Karena sekarang aku udah pas rame Tuhan, ya. Maksudnya, whatever will be, will be aja kalau aku sih. Tapi kalau aku lihat dari mata kamu, ya kamu tuh, kamu mau mengikhlaskan semua. Tapi dalam hati kecil kamu, pasti kamu tidak mau merelakan suami kamu untuk mengakhiri semuanya. Maunya aku, dia juga pasti mempertahankan. Tapi kan enggak bisa di sini hanya aku aja yang mempertahankan. Harus dari kedua belah pihak, bener dong, A. Aku udah berusaha untuk mempertahankan semampu aku, sebisa aku, sesanggup aku. Tapi kalau dari pihak sana juga tidak mau mempertahankan, terus agar segimana. Tapi kalau dari pihak sana juga tidak mau mempertahankan, terus agar segimana. Kalau dia mau main salah-salahan di sini, dalam hubungan itu enggak ada yang, dua belah pihak pasti salah. Lu setuju enggak? Benar, benar. Enggak mungkin ada salah satu yang salah. Semua ada sebab, ada akibat. Betul juga sih. Terkadang kan sama, meskipun beda treatment ya. Kita, misalnya gue sebagai kepala rumah tangga. Kok bini gue begitu, apakah ada kurangnya dari gue gitu? Pasti gue akan introspeksi diri lu sendiri. Pasti gue akan introspeksi. Jadi kalau dalam rumah tangga, boleh. Kita dalam keadaan wajar manusiawi. Lu lebih kesel. Wah, lu akhirnya pergi dari rumah. Meskipun gue tidak membenarkan. Karena kan gue denger kabar katanya lu keluar dari rumah.